Kita banjir, hujan lebat hampir sepanjang hari. Yes, air akhirnya nggak bisa dibendung, melubar ke beberapa wilayah di Jakarta. Yang udah langganan, bantaran Ciliwung di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sementara sebelumnya, memang curah hujan di sekitar Bogor lebat. Sampai tinggi bendung Katulampa mencapai titik tertinggi, yaitu 240 cm. Itu dia, kawasan Bogor dilanda hujan lebat. Sampai kawasan wisata puncak longsor di sejumlah lokasi. Salah satunya di riung Gunung Cisarua. Bahkan sampai merenggut korban jiwa. Dan satu lagi dari Tanggerang, Banten. Di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, dinding terowongan di jalan perimeter selatan Tanggerang, Banten, roboh karena tanah longsor. Yang jadi korban, dua orang di dalam mobil tertimbun. Nah, itu beberapa dampak cuaca buruk di sekitar ribu kota. Terus, apa updatenya? Don't go anywhere. Informasinya akan lanjut lagi nanti di NET 10. Dengan Katulampa ini, siaga satunya itu 220. Ketinggiannya sekarang sudah 240. Siaga semua yang berada di seputar adilang sungai. Tajor, Sindang Rasa, Sampur, Sukasari, Dibulu, Bacarjati, Pedung Halam, badang semua yang di ati. Kita monitor semuanya sekarang. Di Muara sendiri semuanya siap. Kita ada lebih dari 450 sumur pompa. Semuanya posisi siaga. Ada 30 pompa mobile yang bergerak. Semuanya berada di sekitar aliran sungai Ciliwung. Sehingga jika ada genangan air akibat dari banjir kiriman ini, air kiriman ini maka bisa langsung kita respon. Kawasan Bogor diguyur hujan lebat. Bendungan Katulampa sampai pada ketinggian 240 cm. Sepanjang Senin kemarin. Akhirnya daerah sekitarnya terdampak. Kawasan wisata favorit, puncak, gak ceria seperti biasa. Senin, longsor terjadi di sejumlah lokasi. Tebing ambrol di Jalan Raya Seger Alam Cianjur setinggi 40 meter. Lokasi lainnya, longsor di area riung gunung sekitar masjid atau awun. Satu orang meninggal akibat longsor, sementara empat lainnya mengalami luka-luka. Jalur arah ini ditutup, lalu lintas diarahkan ke sukabumi dan jonggol. Di dekat kawasan Gunung Mas, di mana bahu jalan tergerus habis sampai tidak dapat dilalui untuk dua lajur sekaligus. Kementerian PUPR perencanaannya akan melakukan perbaikan dalam waktu dekat, mengingat vitalnya Jalan Raya Puncak. Perbaikan kita ada dua ya. Kalau begitu ada bencana, tentu kita ada darurat yang penting fungsional. Lalu lintas kita utamakan ya. Kemudian yang kedua adalah darurat. Darurat artinya seperti tadi yang berbahaya di Gunung Mas, itu akan kita beri darurat, kita beri trucuk, kita beri karung-karung, sehingga menjadi stabil sementara. Sementara di Jakarta, hujan deras sepanjang hari. Kemudian air sungai Cilewong meluap akibatnya luber. Warga dibantaran Kali Cilewong yang pertama kali kena. Warga bertahan di rumah. Malah warga punya cara khusus untuk menyimpan barangnya terhindar banjir. Kawasan Rawajati juga kebanjiran. Senin malam ketinggian air sampai 2 meter. Kalau di wilayah ini, warga memilih untuk mengungsi. Terus, seperti apa penanganannya? Seperti ini kalau dari Pemprov di Kai Jakarta. Pada saat ini, prioritasnya adalah amankan warga, kendalikan air, dan bila warga harus melakukan pengungsian, maka siapkan semua posko-posko, semuanya siap. Jadi pada fase ini, saat ini adalah mengendalikan air, mengamankan warga. Itu yang prioritas. Nanti setelah ini lewat, baru kita pereskan yang lain-lain. Oke, buat warga di seluruh penjuru Nusantara, di Imbau Waspada ya. Ini dia detik-detik evakuasi korban runtuhnya dinding underpass di jalan parimeter selatan Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang. Dua orang yang berada di dalam mobil Honda Brio ini tertimun longsor sejak Senin sekitar pukul 6 sore. Selasa dini hari, sekitar pukul 3 dini hari, Dianti Diah Ayu berhasil dievakuasi petugas gabungan. Butuh waktu sekitar 8 jam sampai karyawati Garuda Maintenance Facility ini bisa dikeluarkan dari mobil. Beton-beton dinding yang begitu berat, jadi kendala proses evakuasi. Di atas underpass ini merupakan rel kereta api Bandara. Setelah berhasil dikeluarkan dari timbunan, Dianti akhirnya dibawa ke arah seutang gerang. Selasa pagi dipindah ke rumah sakit mayapada karena perlu perawatan khusus. Sempat jelani perawatan, namun Dianti mengebuskan nafas terakhir. Sementara petugas hingga selasa pagi terus berusaha mengevakuasi satu korban lain, Mutmainah. 12 jam lamanya tertimbun, akhirnya selasa pagi Mutmainah berhasil dikeluarkan dari mobil sekitar pukul 7 dalam kondisi sadar. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sementara petugas hingga selama perawatan. Terima kasih.